Halo Bapak Mirsa, bertemu lagi dengan kami di podcast Tayo. Pertempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari episode-episode sebelumnya. Karena kita ada bahas sesuatu, jadi ada timbul pertanyaan. Seperti pertanyaan pertama, Pak Gembala, kenapa di gereja kita boleh baklis anak dan boleh baklis dewasa? Ya, jadi ini kembali kepada aturan gereja ya. Di macam-macam gereja itu pasti ada aturannya sendiri-sendiri. Ada gereja yang hanya mengakui baptisan anak, apakah itu baptis selam atau itu baptis percik. Ada yang mengakui hanya baptis orang dewasa. Tetapi di sinode kita, GKRI, itu kita memang menerima baptisan anak maupun baptisan dewasa. Kenapa? Karena bukan tata caranya yang penting. Bukan, apa namanya, bukan prosesnya yang penting, bukan aturannya yang penting, tapi yang penting adalah soal iman. Apakah itu iman dari orang tua yang membawa anak-anak mereka, ataukah iman dari orang yang dibaptis itu sendiri. Jadi, kembali lagi kepada aturan main gereja. Jadi, kita memang di gereja kita secara sinodal, baik baptisan anak maupun baptisan orang dewasa sama-sama diterima. Dan saya pikir itu bagian dari tata gereja kita. Terus, kalau ini ada pertanyaan lagi. Jadi, bolehkah pakai alkitab di HP di gereja? Harusnya boleh ya? Harusnya sih boleh, tapi kembali kepada penggunanya. Karena ada orang yang gampang sekali mengalami distraksi, terganggu. Jadi, misalnya lagi ibadah, ketika dia buka handphone, lagi baca alkitab, kemudian tiba-tiba ada WA masuk. Nah, dia bisa terganggu. Dari membaca alkitab, bisa berpindah membuka WA. Nah, itu kan seringkali seperti itu. Tapi, kalau secara aturannya sendiri sih, sebetulnya kita bebas mau pakai apa saja. Ya, apakah kita mau pakai alkitab cetak, ataukah kita mau pakai alkitab yang ada di handphone, bukan masalah. Kita jangan sampai terjebak pada pengkultusan benda atau material yang kita gunakan. Kenapa? Kitab suci pertama itu ditulis di batu. Batu, ya kan? Kalau kita baca kisah Musa ketika dia menerima sepuluh hukum Taurat, itu kan ditulis di atas dua loh batu. Yang dua loh batu ini uniknya kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris itu two tablets. Jadi, ditulis di atas tablet. Dan tablet itu ditulis dengan jari tangan Tuhan. Jadi, seperti tablet touchscreen ya, pada zaman itu. Nah, itu hanya isengnya beberapa orang saja untuk mencari pembenaran bagaimana menggunakan media-media modern. Tetapi, dalam perkembangannya, kitab suci itu kemudian disalin di apa yang disebut dengan papirus. Papirus itu adalah seperti lembaran-lembaran kertas yang terbuat dari tumbuhan. Nah, kemudian seiring perkembangan teknologi manusia, kemudian disalin lagi kepada lembaran-lembaran yang lebih awet yang disebut perkamen. Yang dibuat dari kulit binatang. Sehingga lebih awet. Nah, ketika kertas ditemukan, maka mulailah ditulis di atas kertas. Dan pada zaman dulu, yang disebut kitab suci itu, umumnya kan menggunakan istilah manuskrip. Manuskrip itu dari bahasa Latin, yang artinya tulisan tangan. Jadi, yang disebut kitab suci pada zaman dulu itu harus ditulis di tangan. Tapi, ketika Gartenberg menemukan mesin cetak, maka kitab suci itu mulai dicetak. Maka, jadilah kitab suci-kitab suci cetak seperti sekarang. Itu teknologi modern pada zaman itu. Nah, pada zaman sekarang, teknologi terus berkembang. Maka, muncullah seperti tablet, handphone, dan sebagainya. Yang juga bisa digunakan untuk menyimpan atau menyalin kitab suci. Jadi, sebenarnya yang penting di situ adalah teksnya, isinya. Mau teks itu dalam bentuk apapun, itu bukan masalah. Jadi, apakah dia mau teks secara digital, atau teks secara manual, bukan masalah. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana kalau di gereja? Nah, di gereja itu, sebenarnya sekarang ini ada satu keprihatinan global. Keprihatinan global yang disebut upaya untuk membangun iklim ekosistem yang ramah lingkungan. Dan itu turut didukung oleh gereja. Dalam hal ini, Dewan Gereja Dunia, kemudian kalau di Indonesia, seperti persekutuan gereja-gereja di Indonesia, ikut mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup. Nah, salah satu bagian dalam upaya pelestarian lingkungan hidup ini, adalah bagaimana kita meminimalisir penggunaan kertas. Karena semakin banyak kertas digunakan, semakin banyak pohon yang ditebang. Jadi, ketika kita meminimalisir penggunaan kertas, atau apa yang dikenal di istilah modern itu dengan paperless, semakin kita menggunakan sedikit kertas, maka salah satu yang bisa kita alihkan penggunaannya adalah penggunaan teknologi digital, termasuk dalam hal memperbanyak kitab suci. Jadi, alkitab-alkitab di kemudian hari, perlahan-lahan akan beralih ke alkitab-alkitab digital. Entah apakah perangkatnya dalam bentuk handphone, atau mungkin akan muncul perangkat-perangkat baru yang lain. Nah, kita tidak tahu bagaimana perkembangan ke depan. Atau mungkin seperti yang pernah kita bahas, kan ada alkitab animasi, alkitab macam-macam. Kalau sudah ada teknologi seperti Metaverse, ya kan alkitab itu semuanya dalam bentuk virtual. Kita mungkin hanya melihat menggunakan virtual reality, atau kita melihat menggunakan ada yang disebut seperti lensa kontak itu. Ya, dan teks itu muncul di sana. Atau mungkin ada yang menggunakan kacamata digital, seperti Google Lens pada zaman yang sempat heboh itu. Ya, macam-macamlah teknologi ke depan itu akan berkembang. Jadi, kita tidak bisa membatasi teknologi, dan kita tidak bisa juga menghindari teknologi itu sendiri. Justru, sebaiknya kita memanfaatkan teknologi yang ada. Tapi, sekali lagi, kalau untuk zaman sekarang, konteksnya sekarang ya, penggunaan alkitab dengan handphone kembali kepada pribadi kita masing-masing. Setiap kita akan tahu ya, keterbatasan kita. Ada orang yang tadi saya bilang gampang mengalami distraksi, dia kalau tidak bisa fokus, kalau terganggu dengan yang lain-lain, lagi baca firman Tuhan misalnya, lalu tiba-tiba ada WA masuk, ada telepon masuk, dia terganggu, maka sebaiknya ya dia menggunakan alkitab cetak. Atau gunakan, kalau dia mau menggunakan handphone, dia bisa menggunakan handphone dalam mode flight ya, dalam mode terbang, penerbangan. Jadi, tidak ada internet, dan tidak ada telepon masuk. Gitu aja sih. Jadi, kalau kata Gus Dur, gitu aja kok, repot. Terus, kalau umpamanya nih ada pertanyaannya, sekarang kan banyak ibadah online. Apakah kita diberkati jika ikut ibadah online? Ya, soal diberkati, tidak diberkati, kembali kepada pribadi masing-masing ya. Karena ibadah dalam bentuk apapun, kalau kita bisa mengikuti dengan hikmat, dengan khusyuk, atau kita bisa larut ke dalam peribadatan itu, maka kita pasti diberkati. Saya kira sebelum adanya ibadah online, dulu waktu jaman jaya-jayanya televisi, itu kan banyak sekali penghutbah-penghutbah yang live ataupun direkam terlebih dahulu, siaran di televisi. Dan banyak orang yang mengikuti dari seluruh penjuru Indonesia. Nah, ketika mereka mengikuti siaran televisi tersebut, banyak yang merasa diberkati. Bahkan, saya seringkali menonton, kalau dulu waktu saya masih kecil itu, ada yang didoakan dari siaran televisi itu. Kemudian, dalam beberapa waktu kemudian, dia mengirimkan surat, atau dia menelpon bahwa doanya sudah dijawab. Dan dia merasakan pertolongan Tuhan dari mengikuti siaran tersebut. Itu zaman dulu, sebelum kita mengenal teknologi seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan sebagainya. Di zaman itu saja, ternyata kita mengikuti ibadah, atau khutbah-khutbah, ataupun doa-doa melalui televisi, ternyata kita bisa mendapatkan berkat. Jadi, berkat itu tidak dibatasi oleh media apa yang kita gunakan. Karena berkat Tuhan itu, ya harus kita sendiri yang membuka hati. Kalau kita menutup hati kita, ya sama saja. Kita mau ikut ibadah langsung juga, tetap muka, hadir di gereja juga. Kalau hati kita bercabang kemana-mana, ya berkat itu nggak akan kita dapat. Orang lagi khutbah, misalnya kita asik WA-an, atau kita asik ngobrol dengan teman kita, ya berkatnya kita tidak akan dapatkan. Berkat di sini dalam pengertian, kalau kita bicara, ibadah itu apakah akan mengubah hidup kita, atau mengubah hati kita, atau akan berdampak dalam kehidupan kita. Itu hanya bisa kita dapatkan, kalau kita sendiri terbuka. Sekali lagi terbuka hatinya, khusyuk mengikuti ibadah itu. Jadi bukan model ibadahnya, yang menentukan kita diberkati atau diubahkan, tapi yang menentukan adalah kita sendiri. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Di sini pertanyaan selanjutnya. Oh, ini berhubungan dengan yang podcast sebelumnya. Bolehkah kita mendoakan orang tua dan keluarga yang sudah meninggal? Ya, waktu itu kita bicara tentang doa di makam ini ya. Ya, itu. Nah, kalau sekarang mungkin mendoakan orang tua, atau keluarga yang sudah meninggal, tapi mungkin bukan di kuburan. Ya, bisa saja dari rumah, atau di mana saja. Nah, kalau dalam kekristenan, itu terbagi dalam beberapa aliran. Misalnya, di gereja katolik ada doa bagi orang yang sudah meninggal, atau doa bagi orang yang sudah mati. Itu ada dalam tradisi gereja katolik. Tapi dalam gereja protestan pada umumnya, tidak ada lagi doa bagi orang-orang yang sudah meninggal. Makanya kita kalau ada ibadah itu, namanya bukan doa arwah, bukan doa bagi orang yang sudah meninggal, tapi ibadah penghiburan. Nah, yang namanya ibadah penghiburan, yang kita hibur itu bukan orang yang sudah mati. Yang kita hibur adalah keluarga yang ditinggalkan. Jadi, ketika kita beribadah, kita berdoa di rumah keluarga itu, kita bukan datang untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Kenapa begitu? Karena dalam kepercayaan kita, orang yang sudah meninggal itu, sudah dimenangkan, sudah dimerdekakan bersama Kristus. Jadi, doa kita sudah tidak akan mempengaruhi hidupnya lagi. di kemudian hari, soal kegekalannya nanti. Kematian itu adalah akhir dari perjalanan hidupnya di dunia. Jadi, sekalipun kita mau berdoa jungkir balik, kalau misalkan orang itu memang sudah ditetapkan untuk tidak masuk sorga, ya percuma kita berdoa. Tapi, sekalipun kita tidak mendoakan, tapi kalau dia sudah ditetapkan, ada bersama-sama dengan Kristus, maka dia tetap akan ada bersama Kristus. Jadi, kematian adalah akhir perjalanan kita di dunia, dan kita tidak dapat mengubah setelah kematian itu dengan doa-doa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Karena itu, kita tidak lagi fokus pada yang sudah mati, atau yang sudah meninggal, tapi kita fokus pada keluarga yang ditinggalkan. Jadi, tidak perlu lagi kita mendoakan orang tua, ataupun saudara kita yang sudah berpulang. Lebih baik kita mendoakan diri kita, mendoakan anak-anak kita, saudara-saudara kita yang masih hidup, yang masih memiliki peluang-peluang ke depan untuk mengalami perubahan. Nah, ini masih berhubungan, bisa masuk berhubungannya. Maksudnya, di sini ada pertanyaannya begini, kalau orang percaya meninggal, dia masuk surga, atau masuk firdaus? Ya. Ini sudah pernah kita bahas juga sebelumnya, tapi mungkin hanya secuil saja, cuma sedikit saja, soal firdaus. Firdaus ini memang multi-tafsir kalau dalam kekristenan. Ada yang menafsirkan bahwa firdaus itu adalah tempat sementara, tempat penampungan sementara orang-orang sebelum nanti kedatangan Kristus yang kedua kali, atau kedatangan kembali Kristus. Jadi, semua orang-orang yang percaya akan ditampung di sana. Ada juga yang mengaitkan firdaus ini dengan Sheol. Sheol itu dalam bahasa Ibrani adalah dunia orang mati. Tapi bedanya Sheol dengan konsep penampungan orang-orang percaya adalah kalau di Sheol ini, baik orang baik, maupun orang jahat ada di sana. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, semuanya berada di Sheol ini. Mana yang benar, mana yang sesuai dengan Alkitab? Di dalam Alkitab tidak dijelaskan lebih detail soal firdaus. Itu yang menjadi masalah. Apakah firdaus itu sorga kelak seperti yang selama ini ada dalam konsep kekristenan? Ataukah firdaus itu hanya sebuah tempat peristirahatan sementara? Ataukah itu sempat penampungan sementara? Tidak terlalu detail digambarkan di dalam Alkitab. Kalau dalam perjanjian baru ada yang disebut Hades. Hades itu sebetulnya secara harfiah itu tidak kelihatan. dunia yang tidak kelihatan. Apakah itu juga yang dimaksud dengan firdaus? Sekali lagi tidak ada petunjuk detail lebih jelas di dalam Alkitab. Jadi pertanyaannya adalah kalau misalnya orang percaya itu meninggal atau wafat apakah dia ada di di firdaus? Kalau kita mengutip perkataan Yesus di kayu salib ketika dia berbicara dengan penjahat yang disalibkan di sebelahnya dia berkata hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam firdaus hari ini juga. Tapi Yesus menyampaikan itu bukan pada saat keduanya meninggal tapi masih digantung di kayu salib. Tetapi pengakuan percaya dari si penjahat ini telah memposisikannya ada di dalam firdaus. Kira-kira itu ya. Jadi pengakuan percaya itu menempatkan dia ke dalam firdaus. Begitu juga kita. Ketika kita mengaku percaya kepada Kristus maka sebetulnya kita sudah mendapat tempat di firdaus. Soal kapan kita ke firdaus? Apakah saat kita mati langsung masuk firdaus? Ataukah nanti menunggu kedatangan Yesus kembali? Sekali lagi tidak ada konsepnya di dalam Alkitab. Itulah sebabnya di podcast ini saya berkali-kali menyampaikan bahwa saya selalu berusaha untuk tidak terlalu membahas lebih jauh soal konsep-konsep eskatologi. Karena di dalam Alkitab sendiri konsep eskatologi itu tidak terlalu dalam untuk disampaikan selain jaminan bahwa kita itu sudah mendapatkan tempat bersama-sama dengan Kristus di sorga kelak. Berarti intinya tergantung kita sendiri kalau firdaus itu kita berpikir itu sorga atau kita berpikir itu sebagai tempat penampungan sementara? Ya, karena balik lagi para penafsir Alkitab ini memang macam-macam penafsirannya dan daripada kita sibuk berdebat sesuatu yang kita sendiri belum pernah kesana akan lebih baik kita fokus pada kehidupan kita sekarang gitu betul oke pertanyaan selanjutnya ini ada perhubungan sih sebelumnya tanya dong soal bahasa roh itu katanya karunia ya dulu banget saya pernah gereja di gereja X saya amatin hampir semua pada bahasa roh apakah gereja itu aja yang punya karunia itu itu pertanyaan pertama terus tapi kenapa kayaknya gak ada yang bisa apa apa gimana terus dibilang kenapa setiap bahasa roh ada yang pada jatuh-jatuh apakah itu benaran bahasa roh atau bagaimana karena setiap minggunya selalu seperti itu ya ini berat ya untuk kita kita bahas karena ini menyangkut doktrin dari gereja-gereja tertentu saya sudah pernah sampaikan bahwa di dalam kekristanaan sendiri ada beberapa bentuk penafsiran tentang bahasa roh ada yang mengatakan bahasa roh itu hanya selesai sampai pada zaman para rasul setelah zaman para rasul tidak ada lagi bahasa roh tapi ada juga yang mengatakan bahwa sampai sekarang bahasa roh itu masih ada tetapi bagaimana modelnya kita tidak pernah tahu apakah itu dengan bahasa yang mengeluarkan suara seperti kita ngomong seperti sekarang ini dan apakah suaranya itu jelas ataukah dia hanya seperti berbicara tapi tidak mengeluarkan kata-kata tapi yang pasti Paulus mengatakan bahwa bahasa roh itu harus bisa ditafsirkan harus bisa ditafsirkan dalam pengertian harus ada yang bisa menafsirkan itu artinya begini ketika Tuhan memberikan karunia kepada seseorang maka Tuhan akan memberikan karunia kepada orang lain untuk melengkapi karunia yang satu ini jadi kalau ada satu orang misalnya katakanlah Agus misalnya mendapat karunia berbahasa roh maka pasti di dalam di dalam jemaat kita pasti akan ada orang yang akan dikaruniai oleh Tuhan untuk menafsirkan bahasa itu karena jika bahasa itu tidak ditafsirkan maka percuma kata Paulus tidak ada manfaatnya buat gereja buat jemaat tidak ada manfaat untuk membangun nah soal fenomena bahasa roh yang kita lihat di gereja-gereja tertentu seperti sekarang ini ya kita kembalikan saja kepada tradisi dari gereja tersebut apakah itu benar adalah bahasa roh ataukah bahasa roh dalam tanda kutip karena saya pernah lihat brosur dulu ya saya tidak tahu sekarang apakah masih ada dibuka kelas bahasa roh bayangan bahasa roh ada kelasnya itu berarti kan bisa dilatih kemampuan untuk berbahasa roh dan apa bahasa roh yang sifatnya serentak seperti itu dengan kata-kata yang sama misalnya worship leadernya singersnya kemudian semua jemaatnya menggunakan kata-kata yang sama yang tidak jelas tapi sama apa ya istilah apa ya penyebutannya ya spellingnya penyebutannya sama tapi kita tidak mengerti nah apakah itu yang disebut dengan bahasa roh ya tinggal kembali kepada masing-masing pribadi apakah dia merasa dia sedang berbahasa roh ataukah dia hanya mengikuti tradisi dari gereja tersebut atau bersama-sama dengan orang-orang yang lain untuk berbahasa roh karena ada juga saya pernah ketemu dengan ada seorang pelayan di sebuah gereja yang dia bilang dia terpaksa berbahasa roh karena kalau tidak berbahasa roh maka dia tidak bisa melayani disana atau dia tidak akan diakui sebagai orang yang dikaruniai roh kudus nah ini yang mungkin perlu kita kita kasih garis tegas ya bahwa karunia roh kudus itu bukan hanya bahasa roh karunia mengajar karunia menyembuhkan karunia counseling karunia menghibur orang-orang yang dalam duka itu juga dari roh kudus karunia berkhutbah karunia menggembalakan itu semua karunia dari roh kudus nah apakah semua orang yang dikaruniai roh kudus wajib memiliki bahasa roh nah ini yang saya kurang setuju kan di dalam alkitab tidak dikatakan begitu bahwa semua orang yang berbahasa roh wajib memiliki karunia semua orang yang dikaruniai roh kudus wajib memiliki kemampuan berbahasa roh tidak ada aturan mainnya di dalam alkitab saya sendiri melayani sebagai pendeta dan sejak dari sekolah teologi saya belum pernah mengalami apa ya bahasa roh ini artinya dari diri saya sendiri mengalami bahasa roh itu gak pernah tapi saya saya percaya bahwa di dalam diri saya ada karunia roh kudus entah itu karunia mengajar bahkan mungkin sekarang ada karunia podcast ya karunia roh kudus itu kan berkembang seharusnya dari zaman ke zaman dia akan menyesuaikan dengan zaman dimana dia ada menjawab tantangan zaman yang ada jadi kita tidak usah membatasi bahwa karunia roh kudus itu hanya bahasa roh dan bahwa orang yang punya roh kudus hanya orang yang berbahasa roh gitu ya itu tadi soal soal jatuh-jatuh itu juga ini ada pengalaman unik juga ya saya tidak akan menjawab apakah itu benar atau tidak tapi ada pengalaman unik juga saya pernah hadir waktu masih kuliah ini kuliah teologi kita ada program praktek ke gereja-gereja ke jemaat-jemaatnya kebetulan saya masuk di satu gereja yang di dalam gereja itu ada tradisi bahasa rohnya dan hamba Tuhannya akan mengembuskan bahasa roh dan ketika itu akan mengembuskan roh kudus maka seketika itu juga semua yang ada di dalam ruangan itu akan jatuh nah saya pernah hadir di dalam gereja itu kemudian pada doa doa apa itu akhir doa sabtu itu ya persiapan itu kemudian kita didoakan dan di ya itu dihembuskan roh kudus supaya kita bisa melayani itu tradisi gereja tersebut ya lalu kemudian hamba Tuhan itu menaruh lengannya di dahi mengembuskan roh kudus dan satu persatu pelayan-pelayan itu berjatuhan nah ketika tiba di giliran kami gak ada yang jatuh ya ditaruh tangannya di kepala dan ketika tidak jatuh malah didorong didorong semakin kuat supaya kita jatuh tapi karena saya gak tahu di belakang saya ada apa akhirnya saya memperkuat kuda-kuda supaya tidak jatuh dan ternyata tidak jatuh seperti itu ya tapi kemudian karena kami mahasiswa praktek kita mendapat teguran ya dari gereja tersebut katanya tidak dikaruniai roh untuk melayani ya hanya karena kita tidak jatuh dan saya juga banyak mendengar cerita dari jemaat yang juga mengalami pengalaman-pengalaman yang kurang lebih sama ada yang sampai mengikuti altar call jadi dipanggil untuk berdoa di depan kemudian didorong tapi kemudian dia berusaha untuk menahan dirinya sampai tidak jatuh dan kemudian hamba Tuhan itu kemudian mengatakan bahwa orang ini belum belum kemasukan roh jadi unik memang pengalaman seperti itu dan uniknya lagi ada seorang pendeta senior yang pernah cerita ke saya ada dia pernah melayani di satu gereja kemudian datang pendeta dari luar negeri diundang dan pendeta ini memang terkenal dengan apa hembusan roh kudusnya nah pendeta senior ini kemudian didatangin oleh pendeta dari luar negeri ini dihembuskan roh kudus tapi tidak jatuh-jatuh dan uniknya sang penghutbah yang dari luar negeri ini kemudian berkata saya melihat di dalam diri bapak itu ada roh yang luar biasa ada roh kudus yang luar biasa sehingga bapak tidak jatuh jadi ceritanya justru jadi berbeda ketika yang tidak jatuh itu seorang pendeta senior kalau mungkin yang tidak jatuh itu seorang jemaat biasa maka mungkin akan dikatakan kamu tidak ada roh kudus nah jadi tinggal kita menyimpulkan lah kira-kira perlukah kita jatuh atau tidak ketika kita didoakan kalau saya sih lebih menyukai model peribadatan yang biasa-biasa saja yang normal-normal saja artinya kalaupun kita didoakan tidak perlu kita jatuh tidak perlu kita jungkir balik tidak perlu kita sampai muntah-muntah segala karena cara roh kudus bekerja itu kan kalau kita baca di dalam hal kita penuh dengan ketertiban penuh dengan keteraturan jadi tidak perlu diekspresikan seperti itu tapi ya jadi catatan juga apakah ada orang yang ketika didoakan kemudian dia mengalami jatuh jatuh dalam pengertian dia jatuh betul-betul dia seperti merasa penuh dengan roh atau dia merasa tersentuh banget dan akhirnya dia harus jatuh atau ada kayak orang yang didoakan sampai muntah-muntah ada yang betul-betul mengalami pengalaman seperti itu tetapi pengalaman satu orang jangan kemudian kita generalisir bahwa semua harus mengalami hal yang sama itu ya dalam kekristenan setiap orang itu punya pengalaman spiritual sendiri-sendiri kita tidak usah menyamakan diri kita dengan orang lain yang penting kita punya pengalaman spiritual dengan Tuhan begitu saya setuju banget pokoknya setuju banget dengan yang dibahas kayu sih barusan kalau menurut saya sih ya tergantung yang menanya ini sebenarnya kalau saya harusnya dia dia punya logika berpikir sendiri kan seperti kayu sih pernah bilang di podcast bahwa beragam boleh tapi harus pakai otak juga untuk berpikir lah kalau dia gak ngalamin yaudah berarti itu bukan tempat dia gitu karena pasti dia dikasih karunia yang berbeda yaudah pindah aja atau gimana jangan jangan ikutin arus karena kalau diikuti arus pasti kita bakal ngikut padahal itu belum tentu kita disitu ya jalan-jalan logikanya memang lagi bekerja makanya dia bertanya di podcast ini bisa oke oke mungkin itu dulu sih untuk podcast kali ini karena itu yang dibahas-bahas di podcast kita sebelumnya jadi saya rangkum jadi satu pertanyaan satu podcast satu ini oke pemirsa kita sambung di podcast selanjutnya ya terima kasih selamat menikmati